Penelitian-penelitian yang meneliti betapa hebatnya ajaran Islam Terutama dalam ibadah sholat Ketika diteliti para profesor-profesor dari luar negeri Ternyata meneliti Orang yang sholat ternyata menjadi luar biasa, menjadi sehat Bahkan sholat itu dikategorikan bukan hanya sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah SWT Tapi menjadi sesuatu yang luar biasa Orang bisa sehat wal afiat karena dia sholat Sholat ini di dalam Al-Quran pun dinyatakan Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar Sholat itu bisa menjaga perbuatan keji dan munkar Ada profesor yang meneliti Di antara profesor soleh meneliti Bagaimana orang yang sholat rajin sholat Baik sholat wajib, sholat sunnah terutama dalam sholat tahajud Ternyata dia teliti terutama dalam posisi sujud Dalam posisi sujud itu Kepala ada di bawah Jantung ada di atas Paru-paru ada di atas Ternyata ada sesuatu yang menarik Ketika sujud maka mudah Jantung mentransfer darah Sehingga masuk ke dalam organ-organ dalam kepala kita Sehingga menjadi lebih bagus Menjadi rilek, tidak mudah marah, tidak mudah depresi Berbeda orang yang tidak rajin sholat Mulai jadi dia marah, sering menjadi emosi Maka yang nabi menjelaskan La takdob, la takdob, la takdob Jangan kamu marah Jangan kamu marah Jangan kamu marah Karena boleh jadi Diteliti belakangan nih Orang yang mudah marah Mudah depresi Orang yang rajin Mengerjakan perintah Allah Terutama dalam sholat Insya Allah Minimal Dia bahagia di dunia dan akhirat Di dalam surah 23 Surah Al-Mu'minun Ayat 1 sampai ayat 11 Allah janjikan Orang yang rajin sholat Orang yang menjaga waktu sholatnya Orang yang sholatnya husu Maka termasuk Orang-orang yang sukses Kud'aplahal mu'minun Sungguh telah sukses Orang-orang yang beriman Alladhinahum fi sholatihim khasiun Orang yang sholatnya husu Baik sholat wajib al-mapurudah Atau sholatul maprudah Sholat yang wajib Subuh Zuhur Asar Maghrib Isya Ini adalah Cara kita Takaruk ilallah Mendekatkan diri kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Makanya dalam hadis Orang yang meninggalkan sholat Itu bisa membedakan Apakah dia Islam Atau tidak Karena kalau dia meninggalkan sholat Maka boleh jadi Karena sholat adalah Tiang agama As-sholatu imaduddin Aman tarukaha Pakut hadamuddin Orang yang tidak melaksanakan sholat Berarti dia telah Meruntuhkan agamanya Yang kemudian dalam hadis Ternyata Islam itu Berdasarkan hadis Yang terlewatkan oleh Yang memuslim Pilar-pilarnya itu Tidak hanya membaca shahadat Orang kalau kuat shahadatnya Insya Allah Banyak orang yang mengaku Menjadi nabi Setelah nabi Muhammad Insya Allah tidak terpengaruh Akidahnya Insya Allah Hanya nabi Muhammad Yang terakhir Kemudian Dia rajin Mengerjakan sholat Yang dikategorikan Dalam hadis Dan dia mudah Untuk mengerjakan zakat Watutiyah zakat ini Menunaikan zakat Di dalam Al-Quranul Karim Perintah zakat Itu sebetulnya Disandingkan dengan Perintah sholat Sholat terlebih dahulu Baru zakat Wa kimus sholat Wa atu zakat Yaitu dirikan sholat Dan tunaikan zakat Nah ada yang menarik Kalau sholat dimensinya Adalah individu Bakti dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan kalau orang sholatnya Betul-betul Maka akan menjadi sholatnya khusus Ternyata Dalam ayat Al-Quran Dinyatakan Orang yang sholat Usu itu Adalah sulit Kecuali hanya Orang-orang Yang betul-betul Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Kita berbicara Tentang sholat Dan zakat Wa kimus sholat Wa atu zakat Dirikan Oleh kamu sekalian Sholat Dan tunaikan zakat Zakat Di dalam Al-Quranul Karim Pun Diungkapkan Perintah zakat Tidak hanya zakat saja Tapi menggunakan Redaksi Sodako Khudmin Amwalihim Sodakotan Tadi di dalam Al-Quran Menggunakan Redaksi Sodako itu Maknanya Adalah Zakat Kemudian Di dalam Al-Quran juga Surah Yang lainnya Telah dinyatakan juga Surah Al-An'am Ayat 141 Menggunakan Redaksi Hak Wa atu Hakkahu Yawmah Hasadi Dan tunaikan Zakat Yaitu Saat Panen Nah saat Panen inilah Yang kemudian Dilaksanakan Zakat Pertanian Kalau dulu Setahun Sekali Sekarang Zakat Pertanian bisa Dua kali Setahun Bisa setahun Bisa Tiga kali Nah kemudian Nah kemudian Dalam Perkembangan Perkembangan Sesuai dalam Perkajian Ekonomi Modern Zakat ini Tidak hanya Dua Zakat Saja Yaitu Kalau dalam Kajian Zakat Fiki Klasik Kita akan Menemukan Kajian Kitab Fiki Zakatnya Yaitu Zakatun Nafsi Dengan Zakatul Mal Zakatun Nafsi Ini Zakat Jiwa Yang dikenal Oleh kita Yaitu Zakatul Fitri Zakat Fitrah Yang kemudian Ada yang namanya Zakatul Mal Zakat Harta Filar Dalam Rukun Islam Yang ketiga Di antara Menunaikan Zakat Bagi yang Memiliki Hak Ada Hak Orang Lain Yang wajib Kita berikan Sehingga Dia menjadi Muzaki Orang Yang menunaikan Zakat Dalam Ayat Al-Quran Dinyatakan Wafi Amwalihim Hakkun Di dalam Harta kita itu Hakkun Lisa Ili Wal Mahrum Ada hak Orang Yang meminta Minta Atau Yang tidak Minta Minta Tapi Mereka Membutuhkan Dalam Surah Ataub Baid 60 Dinyatakan Khusus Untuk Zakat Itu Ada Yang Berhak Mereka Mendapatkan Zakat Yang Dikategorikan Mustahik Zakat In Namas Sodakotu Lil Fukuroi Wal Masakin Wal Amilina Alayha Wal Mu'allafati Kulubuhum Wafir Rikab Wal Gharimina Wafi Sabidillah Wabni Sabid Faridotan Min Allah Nah Dalam ayat tersebut Nyatakan Zakat itu Diberikan Hanya 8 Mustahik Atau 8 Asnap Nah Dalam Gajian Zakat Ini Dalam Al-Quran Pun Tidak Hanya Menggunakan Redaksi Zakat Menggunakan Redaksi Sedako Tidak Hanya Menggunakan Redaksi Hak Tapi Menggunakan Redaksi Infak Bisa Kita Cek Di dalam Al-Quran Al-Karim Surah Al-Baqarah Ayat 267 Allah Subhanahu Wata'ala Telah Berfirman Bismillahirrahmanirrahim Yaitu Keluarkan Zakat 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 Menjadi Makna Yang Bisa Kita Lihat Zakat Bisa Berarti Zakat Berarti Suci Zakat Bisa Bermakna Artinya Adalah Bersih Karena Maknanya Toharo Sebagaimana Firman Allah Surah Tawbah Ada Manfaat Zakat Dalam Ayat 103 Setidak Tidak Hanya Ada Dua Nama Tumbuh Nama Tumbuh Ini Bagaimana Nama Ini Tumbuh Dalam Al-Quran Dinyatakan Orang Yang Berzakat Mengarap Ridha Allah Maka Dilipat Dinyatakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Di dalam Surah Ar-Rum Bisa Kita Lihat Biasanya Kita Kalau Hafal Atau Kita Sering Mengkaji Surah Ar-Rum Biasanya Kalau Anak Anak Muda Yang Mau Menikah Ayat Ayat 21 Surah Ar-Rum Tapi Kalau Kita Coba Cek Ayat 39 Allah Menjelaskan Orang Yang Menunaikan Zakat Mengharap Ridha Allah Maka Mereka Dilipat Gandakan Wama Ataitu Min Zakat Ridhuna Wajhallah Fa Ula'ika Wumul Mud'ifun Maka Mereka Semuanya Dilipat Gandakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nah Di dalam Surah Al-Mu'minun Pun Disandingkan Tadi Solat Juga Dengan Zakat Orang Yang Solat Orang Yang Berzakat Maka Memperoleh Yang Namanya Happiness Kebahagiaan Kesuksesan Kebahagiaan Keteraman Ketenangan Dan sebagainya Yang Allah Sandingkan Tadi Orang Yang Menunaikan Zakat Itu Termasuk Orang Yang Bahagia Baik Bukan Bahagia Dunya Dan Bahagia Dan Akhirat Karena Dia Menunaikan Zakat Jiwanya Menjadi Bersih Dengan Menunaikan Zakat Salah Satu Bentuk Syukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apalagi Orang Yang Dia Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Rukun Islam Inilah Baik Dia Solat Dia Zakat Mudah Ditunaikan Walaupun Solat Kelihatannya Berat Tapi Karena Beriman Kepada Allah Mudah Dia Melakukannya Baik Solat Wajib Maupun Solat Sunnah Bukan Karena Diteliti Oleh Orang Barat Banyak Manfaat Dari Solat Manfaat Dari Wudu Bahkan Diteliti Oleh Orang Cina Orang Yang Biasa Melakukan Penelitian Terhadap Anggota Rukun Wudu Ternyata Dalam Rukun Wudu Tersebut Ada Tempat Tempat Untuk Kesehatan Yaitu Untuk Aku Puntur Dari Muka Telinga Tangan Kaki Dan Sebagainya Orang Yang Berhudu Insyaallah Sehat Dengan Telinga Pun Ini Udah Banyak Ini Titik Dalam Aku Puntur Orang Yang Solat Insyaallah Akan Sehat Wal Afiat Bukan Hanya Tadi Organ Fisiknya Tapi Juga Ruhnya Ada Ketenangan Ada Ketentraman Yang Menarik Adalah Kalau Orang Mengikuti Perintah Allah Terutama Menjalankan Dalam Hal Ini Sunnatu Rasulullah Termasuk Perintah Allah Dan Rasulnya Dia Melaksanakan Rukun Islam Dia Salat Dia Zakat Dia Puasa Insyaallah Dia Menjadi Sehat Jasmani Dan Rohani Dalam Penelitian Dinyatakan Ternyata Suatu Ketika Nabi Muhammad S.A.W. Dinyatakan Jarang Dalam Kehidupannya Itu Memperoleh Yang Namanya Sakit Hanya Beberapa Kali Saja Yang Pertama Nabi Dulu Pernah Diracuni Oleh Perempuan Yahudi Kemudian Karena Nabi Sehat Nabi Bersikir Kepada Allah Pola Hidupnya Sehat Pola Makannya Bagus Pola Tidurnya Bagus Dan Pola Olahraganya Bagus Allah Berikan Izin Sehat Walafiat Yang Terakhir Mau Meninggal Dunia Diteliti Nabi Usia Dalam 63 Tahun Jarang Sakit Sampai Sampai Suatu Ketika Kerajaan Romawi Mengirim Dokter Mengirim Salah Seorang Dokter Untuk Menjadi Tabib Di Madinah Yang Waktu Itu Kepala Negaranya Atau Pemimpinnya Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Ternyata Tidak Ada Satupun Dalam Satu Tahun Orang Yang Sakit Dokter Bingung Bertanya Kepada Nabi Apa Sebabnya Karena Umat Islam Menjalankan Berintah Rasulullah Sallallahu Sallam Jalankan Berintah Allah Dan Rasulnya Diantarnya Karena Sering Berpuasa Karena Berpuasa Menjadi Berpuasa Di bulan Ramadhan Dalam Ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah Allah Telah Tegaskan Berpuasalah Kamu Sekalian Jika Kamu Tahu Ternyata Itu Lebih Baik Untuk Kamu Sekalian Diteliti Kemudian Orang Yang Berpuasa Menjadi Sehat Wal Afiat Yang Diteliti Oleh Universitas California Of Los Angeles Pernah Dilakukan Yaitu Terhadap Ayam Ayam Yang Dipuasakan Dengan Ayam Yang Tidak Dipuasakan Ternyata Berbeda Ayam Yang Tidak Pernah Dipuasakan Beberapa Jam Ternyata Masa Reproduksinya Hanya Dua Tahun Saja Berikutnya Tidak Dia Kembali Untuk Bertelur Tapi Ada Hal Yang Menarik Dilakukan Uji Coba Kepada Ayam Yang Mau Usianya Dua Tahun Dia Lakukan Uji Coba Yaitu Tidak Diberikan Makan Beberapa Jam Ternyata Reproduksinya Meningkat Sampai Tiga Tahun Empat Tahun Bahkan Lima Tahun Karena Apa Karena Dipuasakan Sumu Tasehu Berpuasalah Kamu Sekalian Pasti Akan Sehat Kalau Kita Renungkan Kalau Kita Ilustrasikan Kita Punya Mobil Kita Punya Kendaraan Baik Itu Mobil Motor Kalau Non-stop Tidak Henti-hentinya Tidak Diberhentikan Tidak Dipuasakan Apa Yang Terjadi Dengan Motor Kita Dengan Mobil Kita Bukankah Akan Haus Akan Cepat Rusak Demikian Juga Dengan Organ Tubuh Kita Kalau Motor Rusak Gampang Ada Sperpatnya Manusia Kalau Rusak Maka Bagaimana Mereka Yang Dioperasi Tapi Kalau Mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Insya Allah Akan Sehat Karena Diteliti Banyak Orang Yang Masuk Islam Diantaranya Dilakukan Banyak Profesor Profesor Yang Tadi Dari Kalifornia Dan Seterusnya Bahkan Profesor Hanover University Profesor Wilhelm Dan Dokter Hazim Dia Meneliti Ada Hal Yang Menarik Islam Itu Rahmatan Lil Alamin Tidak Hanya Untuk Manusia Tidak Hanya Untuk Hewan Dilakukan Uji Coba Ada Anggapan Bahwa Penyembelian Dengan Cara Islam Yaitu Dengan Pisau Atau Kapak Yang Tajam Golok Yang Tajam Kemudian Disembeli Dengan Asma Allah Itu Kejam Kata Orang Barat Kata Orang Barat Ternyata Yang Maling Bagus Harusnya Dipingsankan Baru Disembeli Ternyata Diuji Coba Oleh Profesor Wilhelm Kemudian Dokter Hazim Dia Melakukan Uji Coba Terhadap Dua Cara Yang Mana Yang Baling Bagus Yang Mana Memiliki Rasa Sifat Bahwa Binatang Itu Tidak Merasakan Sakit Saat Disembeli Dilakukan Uji Coba Pertama Bagaimana Cara Menyembeli Cara Islam Yaitu Ditaruh Chip Yang Ada Di Kepala Yang Satu Lagi Taruh Di Dada Yang Ditaruh Di Dada Namanya ECG Atau EKG Elektrokardiograf Yang Ditaruh Di Kepala Namanya Elektro NC Kolograf Yaitu Untuk Merekam Yaitu Bagaimana Otak Apakah Merasakan Sakit Atau Tidaknya Bagaimana Jantungnya Dengan Penyembelian Cara Islam Pada Menit Yang Bertama Yang Terjadi Adalah Ada Hal Yang Luar Biasa Itu Grafiknya Turun Sampai Kepada Nol Disimpulkan Oleh Profesor Wilhelm Ternyata Penyembelian Dengan Cara Islam Ini Memberikan Dampak Hewan Tidak Merasakan Sakit Seperti Hewan Itu Tidur Yang Nyenyak Masya Allah Bagaimana Posisi Di Jantung Yang Dikenal Dengan EKG Atau Elektrokardiograf Elektrokardiograf Ternyata Itu Apa Namanya Bunyinya Kencang Sehingga Kalau Bunyinya Kencang Jantungnya Memompanya Kencang Yang Terjadi Adalah Darah Dikeluarkan Rongga Yang Tadi Disembelih Sampai Keluar Bersih Daging Yang Ada Dalam Binatang Tersebut Kesimpulan Profesor Wilhelm Dengan Penyembilian Cara Islam Islam Rahmatan Lil'alamin Sangat Luar Biasa Sekali Tak Lain Tak Bukan Binatang Tidak Merasakan Sakit Bahkan Dagingnya Menjadi Sehat Bersih Yang Masya Allah Inilah Islam Yang Penuh Luar Biasa Dalam Surah Al-Anbiya Ayat 170 Allah Telah Menegaskan Dan Tidak Tidak Kami Utus Untuk Ayat Muhammad Ini Kalimat Mustas Nayar Rahmatan Lil'alamin Itu Makna Rahmat Rahmat Itu Kasih Sayang Dan Lemah Armut Lil'alamin Yang Menarik Allah Berfirman Tidak Menggunakan Redaksi Lil' Muslimin Tidak Menggunakan Redaksi Lil' Muslimin Bukan Hanya Lil' Banat Atau Lil' Rijal Lil' Nas Tapi Lil'alamin Karena Islam Memberikan Rahmat Untuk Seluruh Alam Termasuk Tadi Untuk Lil' Hayawan Untuk Tumbuh-tumbuhan Umat Islam Dia Berpuasa Dia Menjadi Sehat Oleh Karangnya Profesor As-Satibi Alimah Mas-Satibi Dalam Kitabnya Al-Mu'afaqat Beliau Menyatakan Kalau umat Islam Menjalankan Perintah Allah Baik Itu Solat Baik Itu Zakat Baik Itu Puasa Baik Itu Haji Ada Manfaat Untuk Dirinya Yang Dikenal Dengan Maslaha Mu'tabara Orang Yang Berpuasa Menjadi Ada Maslahat Untuk Dirinya Sehat Wal Afiat Insyaallah Menjadi Panjang Usia Bahkan Dengan Menunaikan Zakat Insyaallah Memperoleh Happiness Memperoleh Keberkahan Hidup Di Dunia Dan Di Akhirat Nah Kemudian Dinyatakan Luatassuma Ramadan Dalam Kajian Berpuasa Di Bulan Ramadan Ramadan Ini Maknanya Dalam Bahasa Arab Itu Panas Rondo Atau Boleh Jadi Pembakaran Karena Waktu Itu Diperintahkan Puasa Yaitu Tahun Dalam Riwayat Dua Hijriah Memang Panasnya Lagi Terik Tapi Ada Juga Yang Menjelaskan Bahwa Orang Yang Berpuasa Di Bulan Ramadan Karena Dia Menjalankan Perintah Allah Maka Diampuni Dosanya Oleh Allah Sehingga Wajar Menuju Idul Fitri Kembali Kepada Suci Agar Jiwanya Menjadi Suci Maka Jangan Lupa Menunaikan Zakatul Nafsi Atau Zakatul Fitri Yang Kedua Zakat Kita Masih Membahas Tentang Zakat Zakat Itu Ada Dua Jadi Ada Yang Zakatul Nafsi Yang Kedua Zakatul Mal Zakatul Mal Kalau Dalam Berbagai Kitab Klasik Kita Menemukan Zakatul Mal Ada Lima Yang Pertama Emas Dan Perak Yang Kedua Pertanian Yang Ketiga Pertanakan Yang Keempat Perdagangan Yang Kelima Rikas Kemudian Dalam Perkembangan Ekonomi Modern Dijamannya Abu Bakar Hanya Lima Objek Zakat Tetapi Perkembangannya Dalam Kitab Al-Amwal Karya Abu Bet Bahkan Dalam Kitab Al-Muabta Karya Limah Malik Bahkan Dalam Kitab Imam Ahmad Bin Hamal Pun Dinyatakan Ternyata Ada Perkembangan Jamannya Abu Bakar Hanya Lima Objek Zakat Tapi Jamannya Umar Bin Hamtab Sudah Ada Yang Namanya Zakat Atas Kuda Padahal Nabi Abu Bakar Pun Tidak Memungut Zakat Atas Kuda Karena Istihatnya Umar Bin Otob Dalam Kitab Dalam Fikih Umar Tersebut Dinyatakan Karena Kuda Menjadikan Komoditas Kemudian Dipungut Zakat Kiasnya Pun Tidak Melalui Kepada Peternakan Tapi Melalui Perdagangan Bahkan Maduk Pun Dipungut Zakat Di Jamannya Muawiyah Kita Mengenal Yang Dikategorikan Ketika Khalifah Muawiyah Ingin Menggaji Para Prajurit Ditanya Sudah Bayar Zakat Atau Belum Kalau Belum Maka Dipungut Zakat Rubuh Al-User 1 Per 40 Dan Seterusnya Yang Kemudian Sayyusuf Al-Qurdawi Pun Mendokumentasikan Dalam Penelitiannya Dan Pikus Zakat Bahwa Zakat Profesi Tidak Hanya Dijamannya Umar Bin Al-Aziz Tapi Dijamannya Muawiyah Bahkan Dalam Adah Di dalam Kitab Amwal Diyatakan Abdullah Bin Mas'ud Atau Ibnu Mas'ud Dan Sebagainya Ketika Memberikan Al-Utiyat Yaitu Harta Pemberian Ditanya Dulu Orang Yang Diberi Udah Bayar Zakat Atau Belum Belum Dipotong Yaitu Rubuh Al-User Dari Harta Yang Diberikan Nah Kemudian Saudara-saudara Aku Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Pilar Islam Tadi itu Ada Lima Pilar Islam Yaitu Sahadat Yang Kedua Adalah Solat Yang Ketiga Zakat Nah Dalam Zakat Tadi Itulah Yang Dikategorikan Tadi Ada Yang Lebih Gampang Yang Memahaminya Saya Yusuf Kalkordawi Boleh Jadi Kita Bisa Membedakan Dan Kita Menyimpulkan Bahwa Zakat Mal Ada Dua Tafsilya Secara Rinji Yang Sudah Contohkan Rasulullah Di Zaman Abu Bakar Siddiq Al-Izmaliyah Secara Global Yang Dipraktikan Oleh Umar Minotab Oleh Muawiyah Oleh Umlan Menaziz Bahkan Seluruh Harta Yang Kita Cukup Disop Maka Wajib Ditunaikan Zakat Yang Di Indonesia Sudah Ada Patwa MUI Nomor 23 Tahun 2003 Yang Menjelaskan Zakat Penghasilan Wajib Itu Ditunaikan Setahun Sekali Kemudian Ada Jakat Zakat Yang Dimiliki Baik Itu Simpanan Obligasi Syariah Bahkan Dalam Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pun Dinyatakan Zakat Objek Zakat Itu Tidak Hanya Lima Objek Zakat Tetapi Berkembang Ada Zakat Atas Pendapatan Dan Jasa Ada Zakat Yang Namanya Barang Tambang Dan Hasil Laut Dan Lain Sebagainya Yang Kemudian Dikatakan Dalam Hadis Nabi Sallallahu Sallam Wattas Suma Ramadhan Iaitu Engkau Berkuasa Di Bulan Ramadhan Bulan Ramadhan Nabi Menjelaskan Sandainya Umatku Tahu Apa Yang Di Bulan Ramadhan Pasti Mereka Berharap Semua Bulan Adalah Bulan Ramadhan Sandainya Umatku Tahu Apa Yang Di Bulan Ramadhan Pasti Dia Pengen Semua Bulan Adalah Bulan Ramadhan Karena Kenapa Diganjarkan Pahala Oleh Allah Luar Biasa Sekali Bahkan Kalau Dihitung Kalau Kita Berkuasa Di Bulan Ramadhan Satu Bulan Penuh Umbamanya 30 Hari Allah Lipat Gendakan Dalam Surah Al-An'am Ayas 60 10 Kali Lipat Orang Yang Melakukan Amal Kebaikan Termasuk Berpuasa Diganjarin Oleh Allah 10 Kali Lipat Maka Kita Bisa Hitung 30 Kali 10 Berapa Ini Mas Hardy Kurang Lebih 300 Ditambah Kita Puasa Sunnah Di Bulan Sawal 6 Hari Maka Dikali 10 Jadi 60 300 Ditambah 60 Jadi Berapa Itu Mas Ramad Kurang Lebih 360 Tahun Hal Ini Sesuai Dengan Hadis Nabi Man Man Soma Ramadana Summa Ad Sittan Min Sawal Kana Kasiyamin Dari Orang Yang Berpuasa Di Bulan Ramadhan Sebulan Penuh Ditambah 6 Hari Di Bulan Sawal Para Ulama Menjelaskan Lebih Abdal Itu Tanggal 2 Sawal Sampai Tanggal 7 Kurang Lebih 6 Hari Itu Boleh Juga Yang Penting Mau Senin Gemis Atau Apa Saja Yang 6 Hari Itu Dikategorikan Karena Kasiyamin Dari Maka Diganjarkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dibaratkan oleh Rasulullah Seperti puasa Satu tahun Lamanya Lama Kira-kira Satu bulan Aja Lama Ini Dibarkan Dengan Satu Tahun Masya Allah Yang Akhirnya Dokter Dari Kerajaan Romawi Dia Cerita Dia Balik Kampung Gara-gara Tidak Mendapatkan Yang Namanya Pasien Karena Umat Islam Menurut Rasulullah Sangat Dianjurkan Tidak Makan Sebelum Lapar Tidak Minum Sebelum Hauz Artinya Karena Berpuasa Dengan Berpuasa Mereka Menjadi Sehat Wal Afiat Apalagi Nabi Makan Makan Yang Sangat Dianjurkan Korma Diteliti Manfaatnya Luar Biasa Madu Manfaatnya Luar Biasa Makan Nabi Mencontohkan Juga Karena Dengan Madu Kita Bisa Belajar Dari Madu Dia Tidak Makan Kecuali Hanya Dia Mengisap Sari Putik Dari Bunga Tersebut Yang Menjadi Apa Namanya Nanti Menjadi Madu Ini Harapan Kita Sebagai Umat Islam Mencari Rizki Rizki Yang Halal Seperti Nabi Yang Contohkan Nabi Mencari Kerjaan Nabi Bekerja Bukan Hanya Nabi Muhammad Aja Yang Bekerja Semua Nabi Bara Bekerja Mencari Rizki Yang Halal Nabi Bekerja Dengan Berdagang Nabi Menyatakan Bekerjaan Yang Paling Bagis Berdagang Yang Jujur Setiap Jual Beli Yang Baik Yang Jujur Nah Oleh Karena Saudaraku Yang Dimulayakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Para Pemirsa Dimanapun Kita Berada Yang Berikutnya Dalam Ajaran Islam Engkau Berhaji Itu Ke Bait Allah Jika Mampu Nah Para Ulama Menafsirkan Makna Mampu Itu Bukan Hanya Istatua Ini Mampu Bukan Hanya Jasa Dia Fisik Tapi Malia Hartanya Makanya Ibadah Haji Ini Ibadah Yang Berat Juga Ini Karena Dia Ruh Juga Fisik Juga Begitu Ya Kalau Sholat Cuman Fisik Saja Kalau Zakat Harta Yang Dia Tunaikan Nah Ibadah Haji Ada Hal Menarik Perbedaan Haji Dengan Umrah Adalah Arafah Rukun Haji Rukun Umrah Bedanya Hanya Di Arafah Alhajju Arafah Yang Membedakan Cuman Di Arafah Haji Tidak Boleh Ditafsirkan Yang Lain Hanya Di Bulan Julhijjah Makanya Ketemu Hanya Arafah Alhajju Arafah Bahkan Dinyatakan Tidak Ada Ganjaran Orang Yang Berhaji Kecuali Hanya Surga Laisa Jazzaun Illal Jannah Alhajjul Mabrur Laisa Jazzaun Illal Jannah Haji Yang Mabrur Itu Haji Yang Baik Haji Yang Sesuai Dengan Manasik Haji Yang Bagus Ternyata Dinilai Bukan Hanya Disana Saja Bukan Hanya Di Tanah Suci Di Mekah Di Madinah Tapi Lihat Pas Pulang Kampungnya Dalam Hadis Lumayan Cukup Panjang Ternyata Suatu Ketika Abu Bakar Ditanya Tentang Haji Yang Mabrur Ternyata Abu Bakar Menjawab Lihat Nanti Kalau pulang Kampung Di Madinah Kalau Abu Bakar Di Madinah Kalau Kita Berarti Di Tanah Air Kita Di Indonesia Kalau Amal Ibadah Semakin Meningkat Bagaimana Solatnya Apakah Solatnya Termasuk Solatnya Yang Berjamaah Ataukah Dia Menaikan Zakat Apakah Dia Berpuasa Baik Puasa Yang Wajib Maupun Yang Sunnah Apakah Dia Berhaji Karena Allah Kalau Bukan Karena Allah Berarti Karena Ria Karena Semua Ibadah Haruskan Allah Sempurnakan Tunaikan Haji Karena Allah Bahkan Dalam Surah Al-Kawshar Dinyatakan Beribadah Solat Kita Berkorban Juga Berhaji Juga Tadi Waktimul Hajja Wal Umrata Lillah Haji Dengan Umroh Karena Allah Kalau Kita Renungkan Semua Amalan Itu Semua Ada Gerakannya Itu Yang Namanya Tawab Ada Gerakannya Tujuh Kali Ikhram Wukub Tawab Semua Yang Kita Lihat Ternyata Ada Yang Menarik Semua Ada Gerakan Tapi Kalau Wukub Hanya Berdiam Tapi Membedakan Itulah Letaknya Haji Dan Umrah Apa Makna Filosofi Dari Wukub Wukub Itu Berhenti Tafakkur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Yang Bertafakkur InsyaAllah Minimal Dia bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apakah Kamu Tidak Berpikir Bahkan Dalam Dalam Makala Dinyatakan Man Man Arba Nabsah Fakut Arba Rabbah Parang Siapa Yang Mengetahui Tentang Dirinya Maka Dia Mengenal Tuhannya Makanya Kalau Kita Tahu Ada Syukur Ada Niamat Dalam Diri Kita Ada Jiwa Kita Semuanya Oh Ternyata Allah Berikan Niamat Dalam Surah Ar-Rahman Pun Ulang Ulang Kita Sebagai Umat Islam Sampai 31 Ayat Niamat Mana Lagi Yang Kamu Distakan Mudah Dikasih Niamat Kita Nggak Pernah Minta Itu Hidung Kita Lombangnya Dimana Mas Ardini Ada Di bawah Nih Nggak Pernah Minta Di bawah Bayangin Kalau Dikasih Hidung Di atas Ini Gimana Mas Rahmat Jadi Bisa Pakai Talang Hujan Ini Mas Allah Bersyukur Makanya Cara Bersyukur Luar Biasa Kita Lihat Ini Bersyukur Kepada Allah Ini Telinga Telinga Kita Telinga 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 Tulang 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 Muda Beda Tulang Tangan Tulang Kaki Kenapa Ini Ini Ni'mat Dari Allah Bisa Tidur Enak Kita Bisa Miring Coba Bayangin Nabi Mencontohkan Mencontohkan Tidurnya Miring Ke Kanan Semudian Yang Sangat Dianjurkan Rasulullah Tidur Posisi Baring Kanan Ternyata Diteliti Oleh Orang Belakangan Oleh Orang Orang Para Dokter Para Medis Baik Bagian Islam Mupun Non Islam Mereka Meliti Dokter Zaid Ali Kemudian Profesor Zaid Orang Yang Tidurnya Miring Maka Menjadi Sehat Wal Afiat Otak Kirinya Diistirahatkan Jantung Kirinya Berfungsi Maksimal Jantung Berfungsi Maksimal Kemudian Paru Parunya Berfungsi Maksimal Kaki Kirinya Juga Diistirahatkan Apalagi Rostu Menyatakan Maka Lebih Baik Juga Lampunya Dipadamkan Sehingga Menjadi Regenerasi Sel Sel Baru Sehingga Orang Menjadi Sehat Kita Berbicara Tentang Rukun Rukun Islam Sebetulnya Sangat Penting Islam Itu adalah Rahmatan Memberikan Rahmat Bukan Bukan Hanya Tadi Untuk Kita Yang Melaksanakan Termasuk Oleh Siapapun Lir Rijal Buat Laki-laki Dalam Ajaran Islam Bisa Kita Lihat Di Jalaman Abad Jahiliyah Laki-laki Yang Tidak Bisa Perang Maka Yang Tidak Bisa Ikut Perang Maka Tidak Mendapatkan Jatah Warisan Eh Datang Ajaran Islam Baik Itu Laki-laki Yang Bisa Perang Tetap Mendapatkan Warisan Termasuk Perempuan Sebelum Ajaran Islam Selunai Muhammad Dihutus Kemuka Bumi Ini Maka Perempuan Banyak Yang Dikubur Hidup Hidup Nah Ternyata Luar Biasa Ada Rahmat Linnisa Di Antaranya Apa Diangkat Derajatnya Bahkan Mereka Dapat Warisan Bahkan Mereka Dimuliakan Tidak Ada Beda Laki-laki Dengan Perempuan Hanya Takwanya Inna Akramakum Indallahi Adkakum Bahkan Inilah Yang menjadi Landasan Islam Rahmatan Lil'alamin Universal Bukan Hanya Lil'muslimin Bahkan Al-Mait Al-Quran Dinyatakan Ya Ayuhannas Kulu Mimma Fil'ardi Halalan Tayyiba Wahai Manusia Makan Oleh Kamu Sekarang Halal Yang Baik Islam Memberikan Gambaran Bukannya Untuk Umat Islam Saja Manusia Ya Orang Yang Menjalankan Makan Halal Yang Tidak Dilarang Oleh Allah Baik Secara Gizinya Dan Lain Sebagainya Tidak Makanan Makanan Yang Beracun Sebagainya Maka Insyaallah Dia Termasuk Orang Yang Beruntung Bukan Mengikuti Jajak Langkah Langkah Setan Dalam Ajaran Islam Kemudian Dikategorikan Islam Rahmatan Alamin Kita Bisa Lihat Contohnya Dalam Ajaran Islam Allah Menghalalkan Riba Allah Mengharamkan Riba Mohon maaf Allah Mengharamkan Riba Dan Menghalalkan Jual Beli Dalam Surah Al-Baqarah 75 Allah Halalkan Jual Beli Dan Allah Haramkan Riba Ternyata Ini Bermanfaat Secara Universal Bisa Bisa Kita Lihat Ketika Krisis Ekonomi Di Dunia Di Amerika Serikat Sebagai Bosnya Sumwernya Disana Negara Kapitalis Ternyata Dia Kena Juga Krisis Banyak Tulisan Banyak Ukapan Yang Menyatakan Islamik Ekonomik Alternatif Ternyata Yang Menjadi Alternatif Ekonomi Islam Dengan Sistem Bagi Hasil Dengan Sistem Jual Beli Dan Sebagainya Oleh Karnanya Saudaraku Yang Dimuliakan Banyak Manfaat Manfaat Yang Diberikan Bahwa Islam Ini Rahmatan Alamin Esensi Dalam Bajan Islam Tidak Hanya Menjalankan Yang Diberintahkan Oleh Allah Dan Rasul Tapi Ada Manfaat Buat Kita Semuanya Baik Barangkali Ini Saja Yang Bisa Kita Sharing Dalam Kajian Bila Islam Ada Pertanyaan Dari Bupatimah Dari Hongkong Assalamualaikum Bunda Fatimah Ada Pertanyaan Ustadz Terkadang Saya Solat Bolong Bolong Karena Padatnya Rutunitas Kerja Apakah Cukup Saya Bertaubat Sebagai Pengugur Dosa Atas Klien Saya Baik Dalam Hadis Tadi Dinyatakan Perbedaan Antara Orang Kafir Dengan Orang Islam Karena Meninggalkan Solat Solat Itu Menjadi Tiang Agama Maka Semua Umat Islam Wajib Mengerjakan Solat Kecuali Karena Darurat Dian Taranya Apa Karena Dalam Perjalanan Maka Dalam Ajaran Islam Ada Namanya Solat Kosor Atau Boleh Jadi Karena Jaraknya Jauh Luar Biasa Nanti Boleh Dijama Kosor Jama Baik Itu Jama Takdim Atau Jama Takhir Tapi Kalau Semua Padat Dan Sebagainya Kan Bisa Solat Bisa Satu Sampai Lima Menit Atau Dua Sampai Lima Menit Tidak Lama Sambil Istirahat Karena Sehingga Dia Sehat Walafiat Tidak Mudah Depresi Karena Berzikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Cukup Tawbat Kalau Tawbat Yang Sudah Biarkan Sudah Tubuh Ilallahi Tawbat Nasuhah Wallahu Alam Bagaimana Apa Membatalkan Syahadat Kita Oke Baik Sesuatu Yang Membatalkan Syahadat Kita Kalau Di Dalam Jiwa Kita Kita Menyatakan Tidak Ada Tuhan Ternyata Kita Menyatakan Dalam Jiwa Kita Allah Itu Maha Besar Tidak Ada Tuhan Selain Allah Tapi Kita Masih Mendoakan Allah Itu Boleh Jadi Dikategorikan Syirik Juga Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Orang Yang Tidak Yakin Kepada Nabi Muhammad Sebagai Utusan Allah Muhammad Is Messenger Tapi Not Tidak Percaya Maka Dikategorikan Juga Dia Bukan Islam Perbedaannya Tadi Diantara Dengan Sahadat Sahadat Inilah Yang Menentukan Dia Islam Termasuk Dalam Mengerjakan Salat Salat Wallah Alam Baik Saudara Saudaraku Yang Dimulakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mari Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Untuk Diri Kita Sendiri Semuanya Mudah-mudahan Kita Diberikan Sehat Wal Afiat Banyak Rizki Kita Semuanya Rizki Kita Penuh Dengan Keberkahan Insyaallah Rizki Kita Juga Yang Halal Dan Yang Ta'ib Dan Kita Doakan Juga Saudara Saudara Kita Yang Di Palestine Mudah-mudahan Mendapatkan Kemenangan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nasrum Min Allah Wafat Karim Oleh Kandanya Yuk Bersama-sama Kita Berdoa Al Fatiha Amin Amin Bismillah Bismillah Rahman Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan Syakirin Hamdan Wafin Ammahu Waikafi Mazidah Ya Rabbana Alakal Hamdu Kama Yang Bagili Jalali Wajikal Kirim Wal Azim Sultan Allahum Aizzal Islam Wal Muslimin Wah Zulman Khazar Muslimin Wadam Mir Adha Adha Adin Allahum Mansur Ummat Muslimina Fi Palestine Allahum Mansur Ummat Muslimina Fi Palestine Allahum Mansur Ummat Muslimina Fi Palestine Wadam Mir Adha Adha Adin Rabbana Adina Fi Dunya Hassanah Wafil Akhirati Hassanah Wa Kina Azab Al-Nar Wa Sallallahu Al-Akhir Khalqi Sayyidina Muhammadin Wal-Ali Wassalamuala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Akhir Kata dari Saya Mohon maaf Atas Sekarang Kulangan Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh